Cerita dimulai dengan, legenda di puncak imortal tak berujung di dunia. Hiduplah seorang cao supreme. Level kekuatannya tidak dapat diprediksi. Tak seorang pun di dunia ini yang sebanding dengannya. Puluhan ribu tahun, dia menjelajahi dunia. Bertindak keji dan melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang memudahnya sebagai Tuhan karena takut. Beberapa orang juga menggunakan namanya untuk menghentikan tangisan anak-anak di malam hari. Dia memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua kultifator terhebat di dunia adalah muridnya. Demon Lord Ritian Man of the Dominic Way. Eastern Demon Emperor God Emperor of the Waste Reincarnasi Yama Dan pemimpin aliansi immortal Zheng Tian Mereka semua adalah salah satu murid-muridnya. Tiba-tiba, ada sebuah bola api yang sangat besar jatuh dari langit. Melaju menghantam puncak imortal. Tetapi, seketika bola api raksasa itu dihentikan oleh seorang pria dengan satu tangan. Membaring menahan kantuknya. Biala MC dalam cerita ini. Tularnya adalah Fonder Aliansi Immortal Zheng Tian Honorary Leader of the Demon Aliansi Lord of the Demon Emperor Part-time God Emperor Feng Du Dan Cao Supreme Yang bernama Dao Mingzi Pergilah Ucap Mingzi sembari menghempaskan kembali bola api raksasa itu kembali ke langit. Bahkan, jika kau ingin membunuhku Jangan gunakan jurus pamungkasmu secara sembarangan dong. Sangat jahat menyakiti orang yang tidak bersalah. Ucap Mingzi dengan santainya. Benarkan, muridku yang baik. Ucap Mingzi sembari melihat dengan serius. Ternyata dihadapan Mingzi Sudah banyak kapal-kapal Binatang kultivasi dan istana yang melayang di langit. Tuan Earth Star Heavenly Tribulasi Kita benar-benar dipukul dan disingkirkan oleh demon itu. Ucap salah seorang prajurit Kepada komandannya Yang berada pada salah satu kapal yang melayang itu. Jika ini levelnya, aku akan membunuhnya. Dia hanyalah sendirian saja. Ujar salah seorang murid Mingzi yang bergelar Kunyuan Opera Master Yang bernama Sucai Anda memang master saya. Tunggu disayangkan. Sayang sekali. Ucap kembali master Sucai Sembari meneteskan air matanya. Semua pasukan dengarkan Demon di puncak imortal tak berujung ini Telah menghancurkan formasi negara defensa kita. Hari ini, kita akan membunuh demon dan melindungi negaraku. Teriak master Sucai kepada pasukannya. Tuntak seluruh pasukan Master Sucai berteriak serempak. Membunuh demon. Melindungi negara. Mengumpulkan pasukan dan menghasut orang adalah hal yang keji. Sucai Apakah bonda-bondan menginginkan kultifasiku? Ucap Mingzi kepada muridnya Sucai Sembari tersenyum Amitabha Amitabha Kakak senior Sucai Tidak perlu menggunakan pasukanmu Demi menghindari korban yang tidak perlu Ucap seorang biksu Master Sucai pun tersentak mendengar ucapan itu Biarkan biksu malang ini melawan demon itu terlebih dahulu Dan meminta dia menyerahkan harta Buddha yang dicuri Demon ini pernah menerangi hidup saya Saya berterima kasih dan menyerahkan harta Buddha Untuk pengampunan nyawa Ujar biksu itu Yang juga salah satu murid Mingzi Yang bergelar Angry Ayat Arhat Bernama Jiakang Aduh Aku rasa itu agak sulit Karena harta karun Buddha milikmu itu tidak bernilai banyak uang Ucap Mingzi kepada biksu Jiakang Yang sedang berhadapan dengannya Aku menghabiskan semua itu dan menukarkannya kepada pak tua itu Bagaimana aku bisa mengembalikannya kepadamu Guma Mingzi dalam benaknya mengingat kejadian yang lalu Tiba-tiba Sebuah pukulan melesat menyerang Mingzi Demon Ayo matilah Sembari berteriak Biksu Jiakang Menyerang dengan aura emasnya Dengan desetnya Aura emas Biksu Jiakang Berbenturan dengan aura biru Mingzi Biksu Jiakang tiba-tiba terkejut melihat situasinya Pukulan bagus Tapi hanya dengan tinju Kau tidak akan bisa membunuhku Ucap Mingzi sembari Menahan pukulan biksu Jiakang dengan satu jarinya Apa? Ucap biksu Jiakang terkejut melihat pukulannya dihalau dengan mudahnya Tiba-tiba Mingzi menyadari aura ungu telah memegangi pundaknya Oh Ucap Mingzi melihat ketika Tubuhnya sudah dipegangi banyak aura ungu Yang berbentuk tangan-tangan yang banyak Master Takdir Anda sudah berakhir Ucap seorang wanita Yang memakai sebuah payung Aku datang untuk membawamu ke underworld Ucap kembali wanita berpayung itu Yang ternyata juga salah satu murid Mingzi bergelar Reinkarnasi Yama Bernama Yiling Oh Karena kau tidak bisa membunuhku secara fisik Apa kau ingin menangkap jiwaku secara langsung Ucap Mingzi kepada Yiling Bagus sekali Yiling Ucap biksu Jiakang sembari mempersiapkan serangan senjata yang berbentuk pasak kayu beraura emas Seketika serangan pasak kayu beraura emas itu pun dengan cepatnya dihantamkan biksu Jiakang pada Mingzi Ternyata kau menyembunyikan sesuatu Aku pandai menggunakan magic pastel juga Ucap Mingzi sembari masih tersenyum melihat senjata magic yang berbentuk pasak kayu beraura emas itu Tertancap tepat di dadanya Aduh Mengapa master ditusuk Ucap dari salah satu murid Mingzi lainnya Yang disadari Mingzi kehadirannya Berhati-hatilah Jangan sampai merosak tubuhnya Ucap murid Mingzi yang bergelar Demon Lord Ritian Man of the Demonic Way Yang bernama Li Yi Chu Master jangan khawatir Dasat anda akan dijadikan boneka dan akan kupakai setiap malam Ucap Li Yi Chi dengan penuh gairah Kekurawanan ini selalu untukmu Ujar kembali Li Yi Chi Jarang sekali Yi Chi menganggapku sebagai master Ucap Mingzi pada Li Yi Chi Namun keluarga ku adalah Yichu bukan Yichu Ucap kembali Li Yi Chi dengan kesalnya sembari menyentuh Mingzi Hu 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 Percakapan murid dan masternya memang selalu meneteskan air mata Tapi Ucap Mingzi sembari meneteskan air mata buayanya Kakak seniormu Sepertinya tidak akan meninggalkan seluruh tubuh masternya Ucap Li Yi Chi Master Gedis ini telah memberimu banyak kesempatan untuk bertobat Ujar seorang lagi murid Mingzi Hari ini Demi dunia Dan semuanya Aku tidak akan membuatmu tetap hidup lagi Ucap murid Mingzi yang bergelar Leader aliansi immortal Jing Tian Bernama Yi Xiao Xiao Sepertinya aku benar-benar tertangkap kali ini Ucap Mingzi sembari tersenyum Murid-muridku yang baik Jika kau ingin membunuhku Lakukan saja Aku tidak akan melakukan perlawanan apapun Ucap kembali Mingzi Beneran nih Master Apa anda mengaku kalah? Tanya Yi Xiao Tentu saja itu bohong Bagaimana bisa aku kalah? Ucap Mingzi dengan menunjukkan ekspresi wajah mengejek Sampai jumpa lagi Aku akan offline Ucap Mingzi yang seketika menghilang meninggalkan orang-orang yang ada di sana Menghilang? Terempak mereka semua terkejut Melihat Mingzi sudah tidak ada Iyal Hanya sebentar saja sudah kabur Master benar-benar memiliki kekuatan yang besar Terakhir kali kita bertemu ratusan tahun yang lalu Kakak senior Apa menurutmu kita bisa menangkapnya lagi di masa depan? Tanya Yuchi pada Cixiao Kakak senior Panggil Yuchi sembari terkejut melihat ke arah Cixiao Yang sedang bersedih berurai air mata Cep Cep Kakak senior Ayolah kakak senior Jangan menangis Jangan menangis kakak senior Wujud junior Cixiao panik Terlihat Cixiao pun menangis terseduh-seduh Dia sangat menyukai master Tapi menolak mengatakannya dengan nantang Itu benar-benar perkataan yang dapat menghancurkan hidupnya Gumam Yuchi dalam benaknya Setelah tujuh hari berturut-turut Akhirnya aku menyelesaikan semua misi di game ini Ucap seorang pria yang terlihat sangat lelah di hadapan sebuah komputer Ini game yang ampas Dan aku belum bisa menyelesaikannya Jika bukan karena hadiah utama misterius ini Aku pasti sudah lama menghapusnya Inilah emisi utama sebenarnya dalam kehidupan nyata Yang bernama Ku Chuseng Dan dia adalah seorang otaku teladan dengan karakter moral yang baik Seminggu yang lalu Sebuah game bernama sistem kultivasi muncul di komputer Chuseng Entah dari mana Tepat ketika Chuseng hendak menghapusnya Sebagai perangkat lunak sampah Chuseng menemukan bahwa game ini berbeda Game ini mengklaim jika pemain bisa mengklaim semua karakter wanita Setelah menyelesaikan semua misi Akan menerima hadiah utama yang misterius Pada akhirnya Chuseng memilih untuk tetap tinggal dan mencobanya Hanya untuk mendapatkan hadiah misterius saja Chuseng bermain game kultivasi dengan karakter yang bernama Dao Mingzi Dan akhirnya semua misi penaklukan yang ada Sudah berhasil diselesaikan Chuseng Untungnya Ini hanyalah sebuah game Jika aku benar-benar bisa melakukan perjalanan ke dunia itu Hal-hal yang kulakukan saja sudah cukup membunuhku 800 kali Ucap Chuseng sembari mengeratkan tubuhnya Tanpa basa-basi lagi Coba aku lihat apa hadiah misteriusnya Ucap Chuseng sembari mulai memainkan komputernya kembali Jangan-jangan itu rumah Atau worker Atau uang untuk dibelanjakan Kebak Chuseng Chuseng mulai mengklik hadiahnya Chuseng pun melihat komputernya dengan mata yang berbinar-binar Selamat Mendapatkan hadiah rahasia A lemai time travel journey Chuseng pun kaget setelah membaca notifikasi hadiahnya Anda akan melakukan perjalanan ke dunia game Dengan kultivasi golden elixir Rasakan kehidupan nyata berkultivasi Apa? Ucap Chuseng semakin kaget setelah membaca kembali Notifikasi pemberitahuan yang baru saja dilihatnya Notifikasi pemberitahuan terus keluar dari komputer Chuseng Sembari komputer itu mengeluarkan aura Jalur time travel diaktifkan Tuan rumah pegangan dengan kuat Dan perhentian berikutnya adalah aliansi Zing Tian Yaalan Tidak Ucap Chuseng semakin panik Aura dari komputer itu pun membesar dan menghisap tubuh Chuseng Aku tidak ingin pergi Teriak Chuseng sedang terhisap masuk ke dalam komputernya sendiri Ah Teriak Chuseng Perlahan tubuhnya menghilang terhisap masuk ke dalam komputer itu Tak lama notifikasi kembali dimunculkan di layar komputer Selamat kepada tuan rumah Karena berhasil melakukan perjalanan time travel Sistem kultivasi immortal yang maha kuasa Hadir untuk melayani Anda dengan sepenuh hati Saya berharap tuan rumah mendapat kenaikan yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!